Ini adalah gambar dari salah satu pasien kami yang menderita mams atau gondongan. Jadi di sini kita lihat bahwa pipinya bengkak. Penyebabnya adalah virus dan tidak ada obat spesifik terhadap gondongan. Yang paling sering adalah usia 5-10 tahun. Biasanya ringan, hanya sakit 1 minggu, kadang terbanyak 2 minggu. Tetapi bisa juga meningkat atau mengenai pasien dengan murusnya yang lebih besar, yaitu remaja atau dewasa. Jadi gondongan bukan penyakit biasa yang kira-kira bapak ibu dulu kayaknya waktu kecil udah pernah dikena gondongan gitu ya. Jadi komplikasinya tersering adalah pada orang-orang yang lebih besar, yaitu pada anak remaja, ya sudah udah puber, dan pada dewasa. Contohnya pankreatitis atau keradangan pada pankreas. Orkitis yaitu keradangan atau bengkak pada testis. Kemudian bisa artritis atau radang sendi, bisa radang otak, bisa juga kelupuhan berupa GPS, dan keradangan pada kelenjar tiroid. Komplikasi yang bisa mengancam jiwa adalah pankreatitis, encefalitis, dan tiroiditis. Karena ini bisa terjadi sangat akut dan bisa terjadi sangat berat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!